Di saat ini saya percaya bahwa kita tetap sehat-sehat saja. Salam tangguh, salam sehat dari saya, teman-teman guru, Bapak Ibu guru yang sempat join dengan kami. Dan pagi hari ini kami berterima kasih kepada Bapak Jeff, Ibu Siti yang mempercayakan saya untuk memiliki kateri. Untuk kesempatan ini, saya akan coba membawakan, share ke teman-teman sekalian tentang PKG dan bagaimana belajar di masa pandemi COVID-19. Karena masa-masa yang kita lewati sekarang, orang bilang, masa saya tidak menguntungkan, tapi buat saya saya tidak menguntungkan. Kenapa saya katakan menguntungkan buat saya? Karena di masa ini justru kita bisa menikmati hal yang luar biasa. Hal yang baru, dibilang baru, so lama. Dibilang baru, mak ini sebenarnya tuntutan guru yang sudah cukup lama. Karena di masa pandemi ini, apalagi kita di masa-masa sekarang ini kan tidak boleh kumpul-kumpul orang. Apalagi kita berada di zona kuning. Yang ada petunjuk hanya ada di zona hijau. Sedangkan zona kuning itu memang diberikan kebebasan bagi guru-guru untuk berkreasi. Dengan catatan tidak boleh kumpul-kumpul. Kemana kita menyesuaikan satu pembelajaran kita. Itu suatu yang saya coba memberikan, katakanlah kita share. Siapa tahu dengan adanya kita persahabatan hari ini, akan terbuka ide-ide yang lebih luas lagi. Yang saya tahu, pembelajaran di masa pandemi ini, kita punya beberapa alternatif. Beberapa alternatif yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan. Dan ini menuntut kreativitas Bapak-Ibu Guru. Kami dari kalau di Dinas Pendidikan, sampai kemarin, itu hari terakhir, Kepala Sekolah dikumpul untuk membicarakan tentang pembelajaran ini. Dan yang pertama saya katakan bahwa yang perlu disiapkan oleh teman-teman guru adalah, Bapak-Ibu Guru harus memetakkan dulu. Mana materi yang harus dipelajarkan, bisa dibelajarkan secara daring, Mana yang penuring. Dari semua materi esensial yang ada di kulit-kulit kita di semester ini. Iya, Bu, materinya nggak bisa keluar. Ini dua letok saya membagi, sudah dicoba dari tadi. Sekitar ya, sekitar. Iya, iya, Bu, iya, Ibu. Bisa, coba ya. Oke, minta-minta bisa, we share. Bisa keluar, bisa ini? Belum, Bu. Belum. Tadi saya coba share screen, tak bisa. Boleh klik di menu share screen. Belum, belum. Ya, ya, share screen. Boleh start screen game later. Kartu. Oh, kode. Kartu. Sudah keluar, Pak, share. Belum, Bu. Ini error, kode 10.50.35 ya, Pak. Pasti terkacet, ya. Ya, keluar error, ini screen sharing has valid ini. Postal. Sudah ini? Sudah. Sudah. Biasanya dia keluar adjati-adjati. Sudah, laptop dipakai. Biasanya share screen akan jadi. Ya, biasanya juga. Biasanya. Biasanya. Ya, Ibu, sudah, sudah. Sudah, bisa, Ibu. Sudah, sudah. Ya, sudah, sudah. Ya, sudah, Bu. Baik. Ya. Sudah, ini. Sudah, Pak. Ini coba saya sampaikan materi ini. Ini juga merupakan panduan bagi kami pengawas dan para kepala sekolah. Dalam pelaksanaan pembelajaran dari pada masa pandemi COVID-19. Pertama adalah yang perlu kita lakukan menentukan strategi. Saya katakan tadi di awal bahwa kalau dinas pendidikan yang saya tahu dari, untuk SD SMP, sampai kemarin itu terakhir kami mengadakan pertemuan dengan kepada para sekolah dan pengawas sekolah dalam rangka menentukan strategi ini. Jadi, dalam menentukan strategi ini, kita berusaha untuk memfasilitasi pembelajaran yang perlu. Maaf, Bu. Bu, maaf. Hilang. Bu, hilang lagi, Bu. Tadi Ibu, ini yang malah jadi. Ya, maaf ya. Tentu sama Ibu. Ya, ya, ya. Ini. Hilang lagi, Bu. Tadi sudah jadi. Tidak pikir. Tidak pikir. Sudah, sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, sudah. Sudah? Ya, ya, Bu. Ya, ya, Ibu. Ya, Bu. Ini saya coba bantu share screen, Bu, ya. Ya, bagaimana? Mak. Mak. Ini tak share. Ya, lanjut, Bu. Ini saya bantu share screen, Bu, ya. Lanjut, lanjut, Bu, lanjut. Kena lanjut. Baik. Jadi, pertama, menentukan strategi. Kepala sekolah, guru-guru, dan pengawas nantinya akan diuntuk bersama, memetakan materi-materi yang perlu dan bisa dilakukan secara daring, dan materi yang harus dilakukan melalui luring. karena tidak semua bisa dari. Itu pertama, materi. Kemudian, strategi tentang penyampaian materi. Sebab tidak semua daerah kita memiliki fasilitas akses internet. Tidak semua, kan? Nah, ini juga merupakan pemikiran kita besar bagaimana kita melakukannya. Kalau saya sih punya ide kemarin saya lemparkan bahwa mungkin walaupun tidak sampai 10 orang, anak-anak ini bisa dikumpul di satu tempat yang mempunyai akses untuk belajar. Walaupun bukan di sekolah, bukan di rumah. Itu juga arahan dari KADIS kami bisa juga mungkin menggunakan fasilitas gerinja, kapital laung, bisa memulakan itu untuk dalam rangka mensukseskan pembelajaran yang melalui daring. Sebab kalau daring ini kalau diharapkan dari rumah-rumah per seorangan siswa, saya khawatir nanti malah tidak optimal karena apakah betul anak-anak itu mau duduk diam mengingatkan memperhatikan itu. Itu yang pertama. Itu sebabnya dalam strategi ini juga kita harus kenal-kenal betul gaya belajar anak-anak ini kita sekarang. Sebenarnya dengan daring ini ini sebenarnya keciptaan anak-anak kita belajar justru harusnya meningkat karena anak-anak ini kan lebih banyak di HP hidupnya. Lebih banyak di online-online hidupnya. Mereka lebih senang. Tapi semuanya tergantung dari bahan ajar atau bahan ajar yang kita siapkan secara visual ini apakah menarik atau tidak menarik. Yang pertantangan guru-guru sekarang harus pintar mengemas bahan ajar dari ini ke demikian rupa sehingga siswa itu betah duduk melihat memperhatikan dan mengerjakannya. Begitu Pak. Jadi perlu sana ada icebreaker mungkin bahan pembelajarannya perlu ada icebreaker tidak monoton didesain sedemikian rupa supaya anak-anak melihat apa ya kalau sekarang anak-anak seneng kan senetron seneng apa ya tiktok yang lucu ya kalau gurunya sebut tiktokannya tapi gak apa-apa kalau gurunya rekreatif bisa menarik perhatian anak-anak sebelum belajar anak-anak diajak tiktokan dulu mungkin ya kenapa tidak saya sering nonton tiktok saya seneng melihat tiktok satu sekali tapi saya gak bisa tapi saya guru-guru sekarang itu guru-guru yang luar biasa menurut saya bisa kenapa gak ayo sambil belajar matematika sambil tiktokan bisa gak bisa lah ya nah ini untuk di masa-masa pandemi ini justru guru-guru ini dituntut dengan luar biasa ya tapi saya percaya saya kemarin saya katakan di forum saya bilang saya percaya betul bahwa guru di sangit ini banyak yang kreatif nanti kita kumpulkan guru-guru ini mungkin SMA-SMK lebih hebat lagi lah kalau SMA-SMK kan lebih maju selangkah dari kami SMP dan SD ya jadi ini yang perlu kita siapkan jangan lupa Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memberikan materi perlu umpan balik ada beberapa guru tidak semua sih yang seneng ngasih tugas tapi gak mau meriksa tugasnya beberapa ini asli supervisi kami banyak anak-anak yang mengelus tidak tidur satu malam dan berikan tugas Mereka lebih besok Ibu guru tentu rotanya melupa jadi jangan lupa umpan balik ini penting sekali ya lalu harus ada evaluasi dan yang juga sudah mulai dilupakan oleh guru-guru sekarang adalah reward penghargaan jangan lupa nanti kalaupun Bapak Ibu harus menggunakan pembelajaran daring jangan lupa memberikan reward pujian reward itu kan gak banyak kata-kata pujian anak-anak seneng apalagi kalau DP reward kalau guru-guru bilang ini siapa yang bisa jawab saya kasih kuota internet sama dengan Ibu Siti Ibu Siti sudah melakukannya keputusan Ibu Siti mantap pajak juga sudah ya ya itu memang memancing anak-anak untuk kalau dengar lagi Ibu Siti mau ngajar pasti sudah mendengar siapa tahu dapat lagi ya itu omar saya ajak kalau dapat kuota internet seneng kok apalagi anak-anak kan gitu ya jadi ini ini penting Bapak Bapak Ibu Guru jadi kita sekarang di masa-masa pandemi ini justru menurut saya ini suatu keberuntungan karena sebenarnya pembelajaran kayak gini kan dari dulu dari dulu dari dulu KTSP itu pembelajaran kayak gini yang dimauin tapi kan nggak pernah tersapai buru-buru cuma habis bikin perangkat pembelajaran perangkatnya ciamik bagus hebat panjang lebar istilah macam-macam datang saya supervisi mau bilang gimana saya matematika anak-anak malah jatuh bagi 4 ABC dulunya gambar itu sesuatu sudah di bawah tangannya aja gambar tapi perangkatnya Bapak Ibu pakai bahasa Inggris dan segala lagi sekarang kita nggak penting perangkat pembelajaran yang terlalu ikutin itu kan ikutin apa jadi ayo teman-teman dulu biarpun toromo dilatih dimanapun Lift split kip ke kip kip selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ada tips bagi kepala sekolah untuk melakukan tugasan sebagai supervisor mohon maaf sebesar-besarnya karena masih banyak kepala sekolah yang belum melakukan ini saya berani berkata karena saya baru 17 tahun jadi pengawas kegurutan kegurutan sakit kebanyakan kepala sekolah Jakarta lupa akan ini tugas supervisor hanya diserahkan kepada pengawas sekolah karena kita berbebani supervisinya bukan hanya sekedar supervisi seperti yang lalu bisa seluruh sekarang pengawas kami sedang menyusun program dari untuk supervisi jadi kami yang punya grup-grup kita untuk mensupervisi baik guru maupun kepala sekolah manajeria dan akademik manajeria sekolah akademik arahnya kepada teman-teman yang jelas adalah tujuan supervisi ini tidak boleh membebani saya heran ya kadang-kadang guru itu lari kalau supervisi padahal supervisi itu bukan membebani justru menolong kita untuk memperbaiki pembelajaran kita karena kita tidak bisa melihat diri kita sendiri kita butuh orang lain ya saya punya pengalaman dulu kalau saya baru turun dari masuk tempat parkir itu guru yang tadi veto-veto orang suara yang besar kelihatan saya hilang suaranya tiba-tiba dia tidak ada suara supaya tidak disupervisi kan kesian tapi saya punya trik lain saya tunggu jauh tuanya kapan saya tungguin dia di dalam kelas baru saya masuk baru saya ajarin ayo tak ajarin ngajar gak pakai suara dan mulai saat itu mereka senang mungkin karena belum terbiasa disupervisi ya kalau saya dulu jadi guru justru saya senang disupervisi karena saya kalau disupervisi saya tahu kelemahan saya ya tidak menuntut ketuntasan kurikulum untuk masa pandemi ini Bapak Ibu memang pembelajaran tidak dituntut 100% ketuntasan kurikulum tapi ketuntasan belajar tetap dituntut ada orang yang bilang kok gak perlu tuntas oh salah yang gak perlu tuntas adalah kurikulumnya tetapi pembelajaran kita harus tuntas karena KTSP ciri khasnya mastery learning pembelajaran yang tuntas jadi apa yang kita ajarkan harus tuntas artinya tuntas itu terevaluasi dan hasil evaluasi itu ada tindak lanjutnya itu tuntas ya kan kalau jangan sekedar mau kasih tidak evaluasi tidak ada tindak lanjut itu tidak tuntas ya melayani semua model belajar model belajar kayak apa harus kita layani penilaian tidak harus kuantitatif Bapak Ibu di masa pandemi ini penilaian kita tidak harus kuantitatif artinya bentuk kualitatif pun itu bisa diterima penilaian untuk masa pandemi ini Bapak Ibu lanjut Pak next ya nah langkah-langkah supervisinya seperti ini biasa Bapak Ibu kalau langkah namanya supervisi dia ada perencanaan itu seperti saya tadi bilang kami pengawas dan kepala sekolah akan duduk bersama untuk langkah perencanaan lalu pelaksanaan dan evaluasi ya dalam langkah perencanaan ya kita mengkaji program yang sedang kami lakukan saat ini adalah mengkaji program mau menyusunnya kami mulai mengidentifikasi infrastruktur artinya gini daerah mana yang ada jaringan daerah mana yang gak ada jaringan ini pun Bapak Ibu nanti juga tolong Bapak Ibu guru juga melakukannya mulai identifikasi siswa saya ada di mana lalu mereka itu infrastrukturnya bagaimana ada gak jaringan jadi sudah ada catatan siswa ini ada jaringan tapi tidak ada jaringan kemudian instrumennya ada instrumen praobservasi itu sudah kami siapkan untuk supervisi ini ada semua instrumennya nanti saya perlihatkan itu juga kami terbuka untuk teman-teman guru sehingga teman-teman guru tahu yang akan diobservasi ini saya mohon maaf SM SMK saya belum confirm dengan SM SMK ini tapi ini memang materi panduan untuk kepala sekolah pengamal sekolah dari LP2KS solo jadi memang materinya akurat nanti saya kasih materinya lengkap Pak Jiap saya kasih ke Ibu Siti lengkap nanti bisa disebarluaskan kalau teman-teman pengawas STSMP kamu sudah sepakat kamu harus terbuka sehingga teman-teman tahu yang diobservasi apa ya kan yang di mau diperiksa apa yang mau ditanyakan apa lalu kami juga akan mensosialisasikan program saya bersyukur berterima kasih Ibu Siti menawarkan saya ini saya bilang oh pas-pas supaya teman-teman guru tersosialisasi dengan baik kalau ini ada teman-teman tidak saya silakan materi saya silakan Pak Jiap pakai di SMK boleh silakan teman-teman yang ikuti sekarang silakan materi ini disebarluaskan silakan Bapak kami saya sangat berterima kasih Malan nanti ada pro-observasi yaitu seperti tadi periksa mana-mana yang masuk dalam lalu kita melakukan pertemuan awal secara darinya mengecek rencana pembelajaran pro-observasinya itu jadi mungkin kami yang pertama kalau kami membuat grup WhatsApp untuk guru-guru dan kepala sekolah kalau saya sudah punya pinaan saya sudah punya grup WhatsApp nah nanti dari situ kita jadwalkan misalnya oh SMK satu tahunan kapan saya mau siapa gurunya nah nanti dari ini kita bisa video call untuk memeriksa tentang RPP-nya atau kalau guru kalau seperti tahunan saya boleh datang kalau guru cuma dua orang kan gak masalah bertemu begitu ya jadi apa apa yang mereka kasih apakah mereka mau video melakukan video pembelajaran dari atau luring nah itu lalu perlaksanaannya nanti kami melakukan itu observasi ya dan ada post observasi ya di observasi nanti dari-nya lewat tadi Zoom dan BA bisa kalau dia home visit ke rumah-rumah kami juga punya instrumennya apa yang kami akan cari tahu kemudian melakukan evaluasi ini satu rangkaian perencanaan pelaksanaan evaluasi menganalisis hasil supervisi dan menindaklanjuti hasil supervisi ya kami akan menganalisa data-data hasil observasi tadi lalu kalau perlu kami harus mengadakan pertemuan dengan guru yang bersangkutan untuk umpan balik ya itu yang tadi katakan tuntas itu ada umpan balik demikian juga supervisi harus tuntas artinya apa yang kami supervisi harus ada tindak lanjut dan ada umpan baliknya dan nanti ada yang merencarakan tindak lanjutnya apa kira-kira tindak lanjutnya apa ini sebenarnya kalau kita lakukan secara tepat benar Bapak Ibu Bapak Ibu mau nulis PTK itu gampang ini loh jalan cerita ini akan dituliskan dalam bentuk arah ilmi itu PTK banyak teman-teman agak bingung BMPTK padahal PTK itu sudah dilakukan tinggal mau ditulis ya gampang kok itu cuma Bapak Ibu belum mulai kalau sudah mulai pasti bisa next pak ya nah ini kecil ya ini yang saya tadi katakan contoh instrumen observasi kelas daring yang di atas belakang kiri ini daring kemudian yang di sebelah ini instrumen observasi kelas WA melalui WA itu iya kemudian yang di bawah observasi luring jadi kalau di kira atas daring ini kalau yang di sebelah kanan ini ada juga nanti saya kasih tentang apa wawancara yang akan kami cari tahu ketika Bapak Ibu melakukannya luring itu misalnya ke home visit ada juga instrumen nanti saya kasih ke Ibu Siti ya silahkan Bapak Ibu bisa menyebarluaskan ke teman-teman ini sekedar teman-teman tahu apa yang akan dicari tahu oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah saya sekali lagi katakan kepala sekolah dan pengawas karena supervisi ini tugas kepala sekolah dan pengawas sekolah kepala sekolah bisa menugaskan guru senior kayak Pak Jeff Ibu Siti wakil-wakil yang sudah cukup senior ini itu boleh dilibatkan sebagai tim ini penting sekali sebenarnya dan ini juga yang menyangkut nanti PKG supaya enggak karang-karang itu PKG ya PKG-nya betul-betul memang yang dinilai adalah kinerja guru jangan apa ya PKG yang penting ada apalagi kalau naik bangkat baru urus PKG ya itu nanti sebentar kita bicara PKG next Pak ini tahapan supervisi seperti tadi supervisi akademiknya tujuannya membantu guru jadi sekali lagi tujuannya membantu guru dalam proses pembelajaran ya atau memastikan bahwa siswa itu belajar mengakomodir semua model belajar itu supervisi akademik bagaimana kita mempersiapkannya koordinasi dengan guru dan kepala supaya akan kita supervisi nanti guru yang menyampaikan pokok-pokok bahasan KD dan lain sebagainya kalau SD tema sub tema mana SD itu agak sedikit teriwa ya karena kalau SD itu ada tema satu satu tema ada empat sub tema satu sub tema ada enam hari pembelajaran mereka kemarin pengawas SD bilang kok toorang bikin bagaimana saya bilang bikin bagi tuju jangan bingung jadi kasihan memang bapak orang ini kan kalau toorang saya karena lama jadi korwas jadi saya akan sedikit masuk ke dunia peranah SD jadi saya akan sedikit tahu ya ada sekitar empat tema sampai enam tema satu kelas satu mapel bayangkan kalikan berapa mapel lalu satu tema ada sekitar empat sampai enam sub tema tiap sub tema itu pembelajaran tiap hari nah itu memang memetakannya lumayan belum lagi kita tertantang dengan SDM kita ini tertantang dengan SDM kita kalau SMA SMK takut saya berani tapi SD SMP mohon maaf masih banyak yang tinggalan tapi bukan alasan untuk tidak maju saya tinggal menunggu hari Pak Jeff UCT untuk pensium menyelesaikan saya bersyukur saya berasal UCT terima kasih di penghujung perjuangan saya sebagai SN masih boleh menikmati positif seperti ini luar biasa saya nggak bayangkan masih boleh menghadap Pak Jeff dari sini melihat wajahnya Pak Jeff dari sini nggak ketemu orangnya tapi melihat wajahnya dan saya boleh menyampaikan materi ini luar biasa nggak pernah dimimpi saya tapi saya bersyukur masih diberikan kesempatan kemudian dalam pelaksanaan nanti supervisi bisa menggunakan Zoom juga ini Zoom ini cukup efektif karena bisa dua arah jadi yang bersangkutan bisa nanya ke kita juga kan jadi enak kalau cuma mungkin kita monitor begitu malah nggak bisa dua arah ya itu next Pak ini mungkin masuk di PKG nah nanti dievaluasi oh sorry sorry saya masukkan ini atau nggak sebenarnya yang yang terajar kan yang dari saya itu tentang perahan itu bisa nggak bisa nggak bahap observasi ya pasca observasi udah pasca ini setelah observasi dilakukan maka kami pengawas punya kewajiban untuk melakukan komunikasi awal dengan teman-teman guru yang disupervisi ini langkah-langkah penggunaan ini menurut saya menurut saya bahas jauh-jauh sini karena pengawas membuat guru tadi saya sudah bilang tadi dan seterusnya nanti next aja Pak coba ada nggak next ada masa pandemi evaluasi nah ini masa evaluasi ini Bapak Ibu kami perlu melakukan evaluasi di akhir-akhir pelaksanaan pembelajaran ini persiapan tugas evaluasi pendidikan dan evaluasi pembelajaran kami mulai menyusun kisih-kisih instrumen instasementara indikator keberhasilan dan kriteria hasil evaluasi pemanfaatan hasil evaluasi kegiatan dua pemantauan jadi kami memantau menggunakan instrumen pemantauan secara daring pemantauan pelaksanaan pembelajaran di kelas nah di kelas secara daring tentu ketiga pelaksanaan pembelajaran itu biasa ini tahap pembinaan di masa pandemi ini tahap penilaian pendekatan prinsip itu yang kami evaluasi dan pelaksanaan penilaian itu melalui penilaian kinerja guru sehingga memang muara dari semua kegiatan kita ini adalah dalam penilaian kinerja guru muaranya disitu tadi saya katakan ke ibu Siti bahwa penilaian kinerja guru itu sebenarnya harus dilakukan oleh semua guru cuma belakang-belakangan ini dilakukan hanya untuk SKP dia kebanyakan yang untuk SKP atau hanya untuk kenaikan pangkat coba next pak next ada ini ada PKG bangunan ada ya sepertinya materinya hanya seperti disini yang di powerpoint oh enggak berhati ini ini ibu Siti baru mau kirim yang iya kalau ada saya stop share disini nanti ibu lanjutkan share disana ibu ada pertanyaan sampai sini sebelum saya masuk di PKG pak oke dikembangkan kepada moderator silahkan ibu Irna memandu pertanyaan ada yang mau ditanyakan sementara bisa ibu Irna ada yang mau ditanyakan moderator ya silahkan memandu pertanyaan ibu ya sambil menunggu boleh ditanyakan jawabnya iya iya sambil menunggu diberikan kesempatan kepada bapak ibu narasumber untuk memberikan pertanyaan ya monitor bapak ibu narasumber ada 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 yang mau bertanya ada pertanyaan iya kalau belum boleh lanjut mungkin oke kalau belum lanjutkan ini belum yang ini lanjutkan ini sudah-sudah bu sudah nampak layarnya sudah kelihatan yang di layar ini yang dari Pak Ibu Siti ya yang dari Ibu Siti kayaknya ini sudah kelihatan ini yang sama final pengembangan yang itu yang mana yang powerpoint saya tadi sama Ibu Siti yang di share sama Ibu Siti ini ini PKG aplikasi PKG yang terbaru Pak jadi ini aplikasi sebentar saya mau refresh dulu tentang PKG secara cepat saja sehingga Bapak Ibu nanti boleh boleh boleh-boleh Pak ini secara itu Ibu Siti punya terus-terus ini besar ya kelihatan Bu, ya jelas Bu rencana final pengembangan praktisian berkelanjutan guru yang Bu nampak oh bukan sebelum itu masuk ke penilaian kinerja guru yang di Ibu Siti Ibu Siti ada buka itu Pak iya ini yang di Ibu Siti enggak, ini baru dibuka Pak oh belum, belum nampak mungkin lagi loading ini Pak belum 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 Bu baik ini 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 memang saya nampak ini ya sudah Bu nampak nampak ya sudah ya lanjut Bu ya lanjut Bu oke lanjut Pak ya 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 sekarang tentang penilaian kinerja guru lanjut Pak ya 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 nah penilaian terhadap tiga butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karim kebangkatan ini terkait ini terkait dengan permendikas nomor 16 tahun 2009 ya permendikas tahun 2009 terus lanjut penilaian kinerja guru lanjut tujuannya adalah untuk penjamin guru melaksanakan secara profesional menjamin penilaian pendidikan yang diberikan oleh guru benar-benar berkualitas lanjut ini hanya refresh saja prinsipnya ada objektif adil takuntabel bermanfaat transparan gratis perangkat sepada tujuan pada proses berkelanjutan dan sifatnya sebenarnya rahasia ya lanjut Pak unsur penilaian ini unsur-unsur penilaian kinerja guru dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karim kebangkatan dan jabatannya penilaian kinerja guru dilakukan dua kali dalam setahun ini yang perlu Bapak itu ingat penilaian kinerja penilaian kinerja guru itu dilakukan dua kali dalam setahun di awal tahun dan di akhir tahun di awal tahun itu disebut penilaian formatif di akhir tahun itu sumati nah formatif itu sebenarnya begini Bapak Ibu Bapak Ibu dinilai dari pertama bulan Februari sehingga Bapak Ibu akan tahu oh kita bekerja kinerja yang mana yang belum ada kan nanti penilaian kinerja guru dari 14 kompetensi guru ini ada 14 kompetensi guru nanti kompetensi mana yang masih rendah nilai saya nah itu diperbaiki sepanjang tahun nanti sumatifnya bulan November yang tidak ada ini harusnya sudah ada yang dimasukkan pada SKP dan kenaikan pangkat perhitungan angka kredit itu yang sumatif begitu jadi yang formatif ini penilaian yang akan dipakai guru untuk memahami sejauh mana dan apa-apa yang harus dia perbaiki dan kesempatan memperbaiki itu satu tahun Februari nanti November baru dia sumatif nah sumatif itu seorang nilai yang dihitung ke angka kredit formatif tidak dihitung ke angka kredit Bapak Ibu tidak dia hanya supaya guru-guru tahu saja untuk memperbaiki ya itu dilakukan kepala sekolah guru senior atau pengawas sekolah pengawas itu lebih banyak menilai kepala sekolah sebenarnya kalau guru kelas atau guru mata pelajaran itu ada 14 komponen kalau BK konseler itu ada 17 komponen ya gitu ada pelaksana tambahan kayak wakil kepala sekolah dan cuma sekarang ya untuk penilaian kinerja kepala sekolah itu agak berbeda dengan yang lalu yang berubah penilaian kinerja kepala sekolah karena kepala sekolah sudah tidak lagi dinilai sebagai guru tapi sebagai manajer yang dinilai adalah manajerialnya begitu ya yang berubah di situ karena kepala sekolah punya item atau kompetensi penilaian sudah berubah kalau dulu masih ada 25 persen mengajar 75 persen itu manajerial kepala sekolah dulu tapi sekarang sudah 100 persen manajerial kepala sekolah jadi PKKSS sedikit berubah nanti aplikasinya juga saya tinggalkan ke Ibu Siti ya nanti aplikasinya oke lanjut ya ini komponen komponennya adalah kalau untuk guru kelas itu ada pedagogi kepribadian sosial profesional kalau guru kelas atau guru mata pelajaran pedagogik ada 7 kompetensi kepribadian ada 3 kompetensi sosial 2 profesional 2 kalau di sebelah kanan itu guru BK kalau BK pedagogiknya 3 kepribadiannya 4 sosialnya 3 profesionalnya yang tinggi 7 sehingga mereka punya 17 kompetensi oke lanjut nah ini caranya Bapak Ibu cara untuk menilai ya cara menilainya seperti ini dia ada pertemuan sebelum pengamatan selama pengamatan dan setelah pengamatan nah ini yang seringkali tidak dirakukan sehingga bukti fisiknya nggak ada yang saya periksa-periksa itu bukti fisiknya susah karena susah mau di karang ini ini pertemuan sebelum pengamatan dicatat semua apa-apa yang kamu dapatkan sebelum pengamatan ini kebetulan di samping saya dan di depan saya ini guru senior yang nantinya akan jadi cimpi nanti Bapak Ibu tolong ini jangan dilewati karena kebanyakan penilai itu males mengelewati yang ini banyak kerjanya soalnya banyak kerjanya tetapnya anak milenial sekarang kan males pegang pena tuh kayaknya kan laptop semua saya ngambil ini saya juga sekarang jadi jelek tulisan saya karena sudah kadang menggunakan garis dulu saya kalau garis terus sekarang gak bisa ini dampak buruk daripada milionir ini komputer ini harus sebelum pengamatan mulai di imputar apa-apa yang kamu dapatkan dicatat selama pengamatan dicatat setelah pengamatan dicatat baru dia masuk monitoring dia bisa dokumen dokumen bisa wawancara wawancara itu semua lho siswa orang tua harusnya gitu kalau kita mau melakukannya benar-benar memang gak ada mungkin yang dapat milih baik guru-guru tapi sekarang selata-selata PKG-nya amat baik semua karena kalau kalau PKG tidak amat baik kinerjanya dipotong ini sekarang dilematis pak saya saya tidak bisa menyalahkan teman-teman kepala sekolah dalam hal ini karena bicara nasib guru ya oh diit dengan kinerja ini tapi kalau mencatat betul-betul padahal harusnya betul-betul supaya guru-guru betul-betul memperbaiki nanti catatannya seperti ini ada catatan diberikan skor 012 yang sekarang kan orang-orang kan kalau bikin kalau pakai instrumen yang 012 klik 0 12 12 selesai kan gitu dapat nilainya udah itu pada bukan itu tujuannya ini nanti dari situ baru pengaman pemberian nilai 1,2,3,4 persub kompetensi dikonversikan lagi baru nilai PKG ini yang secara manual seperti itu baru guru dan guru dan penila kita harus sepakat dulu dikasih tahu karena kurangnya disini ini kalau formatifnya jalan bagus disinilah guru nanti dikasih tahu kamu kurang di kompetensi ini kamu kurang di bukti fisik ini bukti fisik ini gak ada kamu bilang BK mana ada bukti fisik itu nanti dilengkapi selama 1 tahun formatifnya harusnya sudah ada baru itu dihitung angka kredit jadi siklus ini harusnya jalan siklus ini siklus jalan terus setahun 1 tahun sekali lagi 2 kali formatif dan sumatif ya lanjut ya ini konversi ke hasil PKG ya ke pormenekan RB nomor 16 29 jadi kalau penilaian kinerjanya diantara yang disebelah kiri 51 sampai 56 maka di konversikan amat baik 51 sampai 56 42 sampai 50 dikonversikan jadi baik cukup sedang dan kurang nanti perhitungannya di angka kredit serahkanan itu dia 125% kalau buat baik 100% 75% 50% ini konversi ya ya terus sudah habis ini ini penting sekali Bapak Ibu terakhir ini ini Bapak Ibu pangkat berapa sekarang jadi jadi saya contohkan kalau penata 3C menaik ke 3D itu dari angka kredit 200 ke 300 dengan rincian angka kredit komulatifnya AKK itu angka kredit komulatif Bapak Ibu harus ngumpulkan 100 kemudian AKPKB itu angka kredit PKB angka kredit PKB 3 itu pengembangan diri PD itu pengembangan diri PI itu publikasi ilmiah dan itu karya inovatif itu harus dikumpulkan sebentar 3 pengembangan diri kalau 3 pengembangan diri 6 publikasi ilmiah apa itu pengembangan diri nanti berikut ini cepat saja terus ini PKB nanti dibaca terus ya yang apa saja PKB nah ini Bapak Ibu ini PKB itu ada 3 pengembangan diri publikasi ilmiah dan karya inovatif nah pengembangan diri itu apa saja ini praktis sekali saya kasih terus nah ini ini jenis-jenis kegiatan yang bisa Bapak Ibu lihat kalau pengembangan diri itu diklat diklat-dklat itu pengembangan diri kalau diklat itu diklat dengan kegiatan kolektif guru itu KKG MGMP itu kegiatan kolektif guru KKG MGMP kalau diklat fungsional itu hitungannya jam ya diklatnya hitungannya jam jadi kalau 30 jam itu satu angka kreditnya tapi kalau kegiatan kolektif kegiatan guru ini KKG hitungannya paket satu paket minima tiga kali pertemuan jadi bukan jam misalnya Bapak Ibu mau bikin KKG MDMP tentang bahan evaluasi atau bahan ajar bahan ajar tiga kali pertemuan bisa aja Bapak Ibu buat kami Jumat 1 pulang sekolah pulang sekolah pulang sekolah itu nilainya 0,15 jadi kalau Bapak Ibu rajin bikin paket ya rajin tiga kali pertemuan 0,15 bulan depan bertemu lagi tiga kali 0,15 cepet kalau mendungu diklat kan lama kapan mau dipanggil diklat ada guru yang sampai sekarang gak pernah dipanggil diklat kalau gak pernah panggil diklat itu KKG MDMP aja dibuat bagus saya nanti saya berkasih ke Ibu segitu contoh laporan PKB contoh laporan PKB kalau disini satu contoh jadi contoh laporan contoh formatnya semua ada semuanya dan saya kasih saya sudah kasih sama Ibu silahkan di-share ini penting Bapak Ibu kalau saya lihat ini MGMP sering MGMP tapi tidak bermanfaat harusnya MGMP yang bermalat untuk kita untuk kenaikan pakat kita jadi setiap MGMP harus melakukan ini harus ada banyak harus ada semua nanti lihat disini laporannya ya kan dia kenaikan pakat cepat lalu publikasi ilmiah presentasi forum ilmiah Bapak Ibu saya ikut ini di Jakarta publikasi ilmiah itu tidak harus kita menggunakan profesor dokter kabelator yang dari mana tidak perlu ternyata Bapak Ibu saya sudah pernah buat di Kuma saya membuatkan ini saya baru saya bikin itu saya bimbing tiga bulan guru-guru selama tiga bulan saya bimbing mulai dari provoksal sampai melaksanakan PTK sampai keminat nah itu sebenarnya hanya perlu diatih itu sosah dihadiri oleh minimal minimal itu 15 orang dari minimal tiga sekolah berbeda berarti MGMP kan soboleh betul kan dari tiga sekolah berbeda minimal 15 orang itu aja lalu bikinkan dia punya acara saya itu hari bikin panduknya teman-teman saya sebenarnya banget lancar-lancar jadi publika aksi ini cuma seperti itu jadi tidak perlu kita gunakan tapi saya lihat di sangin ini sudah banyak yang menulis buku saya senang sekali ini juga memfasilitasi saya lihat ini sangat memfasilitasi ini menulisan buku buku nah sekarang kesempatan di pandemi ini kesempatan teman-teman bikin video itu karya inovatif Bapak Ibu bikin video itu sudah masuk dalam hitungan karya inovatif tapi harus disertai dengan cara membuatnya waktu membuatnya rekaman pada waktu Bapak Ibu menggunakan video itu baru diakui angka kreditnya jadi bukan video jadinya ya video jadinya ada harus ada ya video jadinya itu dilampilkan tapi harus ada rekanan waktu Bapak Ibu menggunakan itu itu ya lalu cara membuatnya dan sebagainya itu bisa kamu kan saya bikin kue karanya bikin ini bahannya ini cara membuatnya bikin skenario skenario itu sudah masuk di publikasi ini yang karya inovatif itu sudah masuk di karya inovatif sebenarnya teman-teman bikin poster poster yang kayak gini itu itu sudah karya inovatif selama itu buatan Bapak Ibu sendiri bukan jiplak ya kan itu jadi jangan bikin yang susah-susah gitu justru pandemi ini saya berharap banyak orang naik pangkat tapi Bapak Ibu itu saya ingatkan lagi bikin banyak-banyak supaya naik pangkat butuh-butuh naik pangkat karena memang kita layak untuk naik pangkat ya jangan Bapak Iksa naik pangkat Bapak Iksa nggak bikin yang penting kita naik pangkat salah ini mungkin ada yang bisa di-share kan memang kalau satu jam PKP BIKG nggak mau cukup waktunya karena kita banyak yang harus ya mungkin saya kembalikan ke moderator ya Bu baik terima kasih ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada pagi siang hari ini kita masuk dalam sesi pertanyaan diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta untuk memberikan pertanyaan minimal tidak orang ya dipersilakan kepada Bapak Ibu peserta untuk memberikan pertanyaan monitor Pak Ibu peserta jika ada pertanyaan dipersilakan untuk pertanyaan ini nanti jadi banyak pertanyaan ketika kita mengerjakannya kalau kita kerjakan baru tahu apa ini baru ketemu pertanyaannya biasanya begitu silakan silakan Bapak Ibu ya kalau ada saya izin bertanya boleh boleh sekali ya baik sebenarnya materinya cukup menarik sekali teman-teman yang lain mungkin sebenarnya mau join cuma kebetulan juga ada teman-teman kepala sekolah beberapa orang sementara rapat kenaikan kelas mungkin ada yang sempat wabrik ke saya mohon maaf tidak bisa gabung karena di jam yang sama juga mereka sementara rapat kenaikan kelas dan ada rapat ada yang sedang-sendara melaksanakan IHT Pak Ibu yang ingin saya tanyakan ini yang sudah lama menjadi tanda tanya bagi KMU sebagai guru walaupun orang pepisa dinas tapi materi yang tadi kena untuk semua yang ingin saya tanyakan tadi mengenai tadi yang sisi paket tadi yang MGMP sama KKG yang sisi paket tadi itu tadi kan nilainya 0,15 ya 0,15 berarti dia untuk pertemuannya durasinya berapa jam per hari kemudian apakah di situ nanti ada berita acara dan perangkat lain sebagai DP bu tidak ya ini itu baik Pak Ibu moderator langsung Ibu moderator langsung jawab ya langsung jawab bisa Bu langsung jawab oke ya terima kasih Pak begini Pak itu itu bedanya dikat dengan kegiatan kolektif kalau dikat hitung jam baru dihitung satu tapi kalau kegiatan kolektif burung itu dihitung pertemuan murasinya tidak ada muras di sana yang penting satu kali pertemuan satu banget tiga kali pertemuan itu yang saya bilang tadi pulang sekolah hari kamis 21 saya pulang bawa makanan di sekolah langsung sambung dengan MPMP itu satu paket satu paket kalau dalam satu bulan Anda rajin bikin dua tiga kali pertemuan satu kali paket 0,15 saya sudah hitung-hitung itu dua tahun saja Anda sudah bisa naik pangkat kalau rajin selama ini kan bapak ibu sering ngumpul bikin soal bareng kenapa enggak dipangkatkan MGP cuma bikin berita acara daftar hadir foto kegiatan hasil kegiatan selesai dan itu dibuat dalam bentuk laporan PKB ada laporannya pak jadi laporannya sistematika laporannya kalau bapak suka jalan-jalan ke dinas pendidikan sekali ya pak siap jadi itu laporannya sudah lengkap disitu sampai formatnya jadi bapak selama ini ngumpul-ngumpul MGP tapi enggak bikin segala macam padahal itu padahal itu yang dihitung lebih gampang itu daripada diklat kalau bapak mau bikin diklat itu harus minimal 30 jam sehingga dia bisa dihitung satu ada orang bikin diklat cuma 20 jam marah sekali yang itu pagantong banyak gitu jadi kekeliruan jadi minima dia 30 jam satu angkat saya kalau bapak bikin 0,15 4 kali aja 0,6 8 kali bapak 1,2 8 kali pertemuan 8 kali 8 paket kan bapak soal bahan ajar bikin alat peragaan bersama RPP bareng kan bikin RPP bareng kenapa ini kan enggak perlu diadministrasikan itu kelemahan kita yang harusnya ini ini yang saya selalu bingungkan kepada temanku itu sebenarnya yang lebih mudah kita mendapatkan akademik yang cukup banyak sebenarnya sodap tapi karena enggak ada administrasinya jadi memang dia harus alat perhatian itu kita acara lalu daftar hadir lalu foto laporannya itu kolektif jadi paket 1 paket 2 paket 3 paket 4 terus satu buku saja cuma itu pak mudah sekali sebenarnya kasih pak bisa bisa dipahami ya baik bu mungkin satu lagi bu ini bu mungkin kalau kami kan untuk masalah ini yang teman-teman juga sering bingung kan mengenai masalah PTK ya kan tadi sama juga ibu sampaikan 15 orang dari 3 sekolah yang berbeda nah kalau rupa orang bu yang di pejurusan cuma orang itu rupa orang kan pariwisata kan jurusan boga kecantikan terus cuma orang itu yang ada di sangir yang lainnya ada di mana itu bagaimana itu apa bisa mengundang teman-teman dari sekolah bidang kalian yang lain itu kalau saya ikut itu tidak dipersyaratkan harus kemana pelajaran bareng-bareng memakukah pelajarannya yang penting yang penting 15 orang berbeda berbeda artinya sampai sekolah itu kehadir dari sekolah lain ada yang kehadir jadi bukan bukan harus memang kalau susah bahaya bapak sendiri yang nanti gimana mau seminarnya ya kan gitu iya itu bisa coba SMK sekali-sekali bikin seminar itu kan SMK sudah banyak yang buat best practice BTS kan sudah banyak tinggal belum diseminarkan sekarang kenaikan pangkat sekarang harus diseminarkan karena kenapa karena yang diminta di PKB itu kan publikasi ilmiah artinya apa karya ilmiah sudah dipublikasikan jadi intinya seminar ini bukan seminar seperti seminar tesis yang harus ada oh ya satu saya lupa di seminar itu tidak boleh merubah konten artinya gini beda dengan seminar waktu skripsi tesis peserta menanggap peserta itu boleh memberikan masukan tapi yang merubah adalah yang bersangkutan jadi misalnya bapak seminar ada masukan kalau bapak anggap tidak masuk akan berubah seminar itu bukan merubah seminar ini hanya segera mempublikasi war war orang jelaskan saya punya BDS banyak masukan sekarang misalnya jadi masukan itu kok tambah ini kalau bapak tambah bagus ini tambah semuanya bapak merubahnya bapak sendiri yang merubah karena sifatnya publikasi menyampaikan saya punya jadi Bapak saya akan menyampaikan satu hari itu Bapak bisa sampai dua publikasi dua-dua karya Bapak publikasi yang penting ada berita acaranya jadi bukan-bukan perjurusan itu tapi yang penting itu menghindari jangan sampai bapak cuma minta tanda-tanda dari itu SMK 123 tahun aja sekolah lima orang kalau sebenarnya saya diundang iya bu, berarti dikonsumsi juga masih turun sadi ya kan oh iya tapi kalau sebenarnya nggak lama jangan sendirian pak jangan sendirian aku panggil aku panggil kalau kalau korupsi kan kalau tengok kalau mau makan baku pagi baku taman loh kamu tidak apa orang apa orang apa yang sebenarnya di satu di situ kini banyak karyanya ya kalau ya kalau termasuk ya kalau bapak itu kan bisa juga diseminatkan begitu Pak ya konsepnya ya terima kasih Bu untuk penjelasannya terima kasih ya terima kasih ya terima kasih kepada Pak Jeffrey yang sudah bertanya kita masih dalam sesi pertanyaan kita masih ada yang mau bertanya dipersilahkan oke saya mau bertanya ya terima kasih ya terima kasih di sini ya terima kasih dengan ibu oke deh ya iya eee begini kami yang di SMK seperti Pak Jeffrey disampaikan tadi kan, untuk jurusan kan tidak banyak. Jadi seperti kami multimedia, untuk MGMP itu berarti kita berkumpul dengan jurusan lain enggak apa-apa, Ibu? Oh, enggak. Kalau MGMP, eh, sorry, moderator gimana? Nyambung, moderator. Boleh? Ibu moderator? Boleh, silakan, Bu. Silakan, Bu. Silakan. Terima kasih, Bu Siti. Ini bagus pertanyaannya, supaya tidak salah. Kalau MGMP itu sejurusan yang boleh digabung itu ketika seminar. Seminar karya tulis, publikasi krimia itu boleh gabung. Tapi kalau MGMP sebaiknya sejurusnya orang tahu ngomong tapi kalau teman-teman itu lain. Yang masuk saya boleh dengan itu bisa diambil dari jenis-jurusnya yang berbeda. Itu menghadiri seminar maksudnya. Seminar publikasi ilmiah. Tapi kalau MGMP-nya sebaiknya satu jurusan, supaya paling mengerti kontennya, kontennya tidak teruang. Kalau MGMP mesti tetapi kalau KKG kelompok kerja guru juga? Tidak. Kalau itu biasanya istilah dari KKG. KKG itu kan sebenarnya kegiatan kolektif guru. Kalau kegiatan kolektif guru di dalamnya ada MGMP, ada KKG. Tapi KKG yang ada di sini ini adalah SD yang biasanya pakai. itu KKG pergugus. Kalau KKG digugus ya, itu di MGMP. KKG itu terjadi di gugus. Nanti di KKG itu mereka perkelas. Guru kelas kan. Jadi KKG guru kelas 1, KKG guru kelas 2, Nanti ada KKG guru keluarga dan KKG pendidikan agama. Ini oleh SD itu. Dan sama dengan kita mata pelajaran. Kalau MGMP kan. Ya terima kasih. Terima kasih Ibu. Selanjutnya sudah kita ada pertanyaan lagi Ibu. Ya. Ya sudah. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Kita masuk dalam kesimpulan materi. Memberikan kesempatan kepada narasumber Ibu Lampung untuk menyampaikan kesimpulan materi. Dipersilakan Ibu. Terima kasih. Sederhana saja. Pertama adalah kita harus bersyukur masa pandemi ini bukan sesuatu yang buat kita terburuk tapi jadi yang terbaik. Sebenarnya masa pandemi ini yang memaksa guru harus lebih kreatif lagi kalau mempersiapkan kegiatan belajar-mengajar. Harus kreatif. Di masa pandemi ini justru di guru-guru tuntut harus kreatif. saya ingatkan sekali lagi teman-teman jangan bosan-bosan kalau di luring itu tetap menggunakan LKS jangan cuma suruh anak-anak BKM halaman setian sampai setian terosok boleh berhenti itu semuanya bertobat di tugas tuntas dari dari terosok harus bikin LKS hari kita bikin LKS supaya kita betul-betul bilang tuntas itu betul-betul nanti tidak lanjutin jangan lupa pembelajaran tuntas kurikulum tidak perlu tuntas tetapi pembelajaran harus tuntas lalu untuk pelaksanaan penilaian kinerja guru aplikasi saya tidak usah saya karena saya percaya dengan aplikasi itu nanti nama yang hidup sendiri yang tadi saya kasih secara manualnya seperti ya Bapak Ibu nah mari kita bawa kita dudukkan PKG penilaian penilaian guru betul-betul diperos di dalam sebagai penilaian untuk meningkatkan keprofesionalan kita sekali lagi meningkatkan keprofesionalan kita saya kurang lebih 5-6 bulan lagi saya berharap generasi penilaian ini lebih memiliki integritas yang lebih lagi untuk meningkatkan keprofesional kita lewat apa nanti aplikasi PKG itu Bapak Ibu guru harus mengisi rencana PKB itu dulu kalau rencana PKB Bapak Ibu tidak isi penilaian itu tidak bisa jalan aplikasi itu tidak berjalan nanti ada aplikasi Bapak Ibu nanti saya kasih tidak cukup waktunya di sini Bapak Ibu harus membuat rencana pengembangan keprofesian berkelanjutan tahun depan itu saya mau bikin apa mau bikin buku mau bikin apa mau publikasi ilmiah dimana direncanakan jangan bikin begini kita rencanakan jadi namanya rencana rencana itu bisa jadi bisa tidak terlaksana enggak apa kalau tidak terlaksana tahun ini kita jalankan tahun depan yang penting Bapak Ibu berjalan sudah pakai plan rencana jangan lupa perencanaan pelaksanaan dan evaluasi 3 kaitan yang bisa putus dan itu berlaku bukan hanya untuk kegiatan sekolah hidup ini juga harus ada rencana jadi PKB kemudian Bapak Ibu saya minta ayo rame-rame kita mensukseskan penilaian kinerja guru PKB ini bersama-sama jangan cuma sendirian kepala sekolah sendiri enggak bisa kepala sekolah enggak bisa jalan sendiri teman-teman harus membantunya dan saya mendorong saya ingin tahu di kabupaten nanti ada disana-sini akan muncul seminar publikas ilmiah seminar publikas diharapkan oleh pemerintah makanya pemerintah bilang harus diseminarkan ya selamat menikmati sudah ya 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 sudah ya jadi itu ya jadi Nantinya semua teman-teman ini saya dengar walaupun mungkin saya sudah pensiun Dengar kemarin ada publikasi ilmiah Itu saja mungkin selebihnya kalau ada yang salah Nanti kita ketemu di air Terima kasih Di ucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber kita pada siang hari ini Ibu Bukeran Dario Jati, Claudet Kelambung MPD Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah meluangkan waktu untuk bisa mengikuti webinar pada saat ini Pajar, bagaimana nih Pajar? Sudah bisa ditutup? Ya, sebelum di closingmu kita akan foto bersama Bisa dianggapkan kameranya Baik, saya hitung ya Satu, dua, tiga Ya, sekali lagi Satu, dua, tiga Oke Baik, terima kasih kemudian berkata moderator Baik Baik, kita akan tutup acara kita pada siang hari ini Sekali lagi di ucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber kita Terima kasih Bu Kepada Bapak Ibu peserta Saya akan menutup Semua kegiatan kita pada siang hari ini Selamat siang dan Selamat melanjutkan Kita masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati